Penebaran pupuk organik jenis Bios 44 di bekas lahan pertambangan di kawasan industri jelitik Sungeliat Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung dilakukan oleh Danrem 044 Garuda Dempo bersama prajurit TNI Angkatan Darat di Bangka Belitung pada minggu pagi. Puluhan liter pupuk cair organik disiram di atas lahan bekas pertambangan yang ada di kawasan industri jelitik oleh Danrem 044 Kapu Kolonel Infantri Kunto Ariefi Bowo bersama dengan Dandim 0413 Bangka Letkol Infantri Daniel Nainggolan dengan didampingi Komandan Kompi Senapan B Bangka Kapten Infantri Yuki dengan melakukan penerbaran pupuk organik cair jenis Bios 44 di lahan bekas pertambangan jelitik. Dalam kegiatan ini, Dandim 0413 Bangka berharap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk mengelola kembali lahan bekas pertambangan timah yang ada di Bangka Belitung. Bios ini adalah mikroorganisme untuk memperbaiki struktur tanah, baik itu tanah maupun air. Jadi dengan Bios ini diharapkan struktur daripada air maupun tanah itu akan menjadi normal kembali sehingga dapat bisa dimaksimalkan. Beberapa, sebetulnya Bios ini sudah diterapkan beberapa waktu yang lalu di Sumatera Selatan dan hasilnya cukup memuaskan sehingga mau dicobakan di wilayah Bangka ini. Sementara itu Kemas Arfani Rahman, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bangka mengakui dengan adanya inovasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk mengelola lahan bekas pertambangan di sektor pertanian. Ini merupakan suatu hal yang positif dan kita harus merespon ini karena memang Bangka, umumnya Bangka Belitung ini memerlukan suatu terobosan. Salah satu terobosannya adalah bagaimana yang terkait dengan pembenah tanah, yang terkait dengan bagaimana kita menyukurkan tanah bekas tambang, itu bisa kita manfaatkan. Kita sekarang ini kan pasca tambang, intinya seperti itu, maka kita harus mencari langkah-langkah positif. Dalam kesempatan kali ini pun, Danrem beserta rombongan melakukan peninjauan kesawah percontohan masyarakat yang ada di kawasan bekas pertambangan di lingkungan Matras Sungaliat Kabupaten Bangka. Dari Kabupaten Bangka-Bangka Belitung, Endang Kurniawan melaporkan.